Hai Sobat Atas, ketemu lagi dengan saya, Kurodeno Gurho di channel Youtube Kesayangan kita, Atas Indonesia Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang gimana sih kalau kita nggak ngelaporin SPT kita secara benar, lengkap, dan juga jelas Stay tuned Nah Sobat Atas, ketika kita tidak melaporkan yang namanya SPT tahunan pribadi kita dengan benar, lengkap, dan juga jelas maka nanti ada beberapa efek Efek yang pertama adalah bisa jadi kita akan ada yang namanya kurang bayar Nah kurang bayar ini disebabkan gara-gara adanya penghasilan-penghasilan kita yang belum terlapor secara lengkap dan juga jelas dan juga benar di kantor pajak Contohnya, ketika Sobat Atas mendapatkan bukti potong dari pihak customer atau dari pihak-pihak orang yang memberi kerja untuk Sobat Atas Nah ketika itu terjadi, bisa jadi akan dihitung ulang dengan SPT yang sudah dilaporkan oleh Sobat Atas dan bisa jadi akan terjadi yang namanya kurang bayar Nah kurang bayar ini harus dibayarkan dan bisa jadi terkena denda Yang kedua, Sobat Atas akan kesulitan untuk bisa memasukkan aset-asetnya di SPT tahunan Sobat Atas Maksudnya apa? Ketika Sobat Atas penghasilan secara SPT tahunan atau secara fiskal itu terlalu rendah atau terlalu kecil lalu di satu sisi Sobat Atas itu mempunyai penghasilan secara komersial atau secara sebenarnya itu besar banget Yang terjadi adalah nanti Sobat Atas ketika ingin membeli aset misalnya mobil, rumah, tanah, ruko, apartemen, gudang, dan lain-lain itu akan kesulitan memasukkan aset tersebut kepada SPT tahunan Sobat Atas Kenapa? Karena kantor pajak akan menilai SPT tahunan Sobat Atas ini gak wajar karena penghasilannya kecil tapi kok di satu tahun yang bersamaan memiliki atau membeli aset dengan jumlah yang signifikan Yang ketiga adalah Sobat Atas nantinya akan kesulitan ketika memberi yang namanya waris atau memberi yang namanya hibah kepada anak maupun juga pihak-pihak tertentu Nah sehingga memang mulai dari sekarang generasi kita ketika kita sudah taat pajak dan semua sudah dimasukkan antara penghasilan Sobat Atas dan juga aset-asetnya Sobat Atas sudah dimasukkan dengan benar dan juga dengan wajar Nah maka Sobat Atas tidak perlu lagi khawatir ketika di kemudian hari aset tersebut ingin dibahkan atau diwariskan kepada anak atau pihak lain Nah sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga follow Instagram kami di Atas Indonesia untuk bisa mendapatkan info-info peraturan permajakan yang menarik setiap harinya secara gratis Jangan lupa juga untuk bisa download aplikasi Atas Indonesia di Google Play Store dan juga di Apple Store juga secara gratis Terima kasih Ingat pajak, ingat Atas Jangan lupa like, komen, dan subscribe